Ketemu lagi di Sportmania Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sportmania. Dikutip dari Korsetimoto, sepak Naya yang berterapa waktu lalu tak mau dibandingkan dengan Cassie Stoner. Gini Jack Miller mengaku ia juga tak mau dirinya dibandingkan dengan Stoner. Saya tidak ingin nama saya disebutkan bersama namanya. Dia adalah seorang legenda. Dia telah melakukan sesuatu yang fantastis untuk olahraga ini. Senang bertemu dengannya. Sudah lama saya tidak bertemu dengannya. Dia memberi kami beberapa saran setelah melihat kami di track. Kami perlu berbicara dengan Dukati agar mereka dapat menginvestasikan anggaran sehingga mereka dapat datang ke beberapa balapan. MotoGP 2022 akan menjadi musim debut dua sirkuit baru yakni sirkuit Mandalika dan sirkuit time-airing yang menantang. Sirkuit time-airing bakal menjadi venue di seri MotoGP Finlandia 2022 yang rencananya dihelat pada tanggal 8-10 Juli 2022. Sirkuit time-airing diklaim sebagai satu-satunya sirkuit MotoGP di wilayah Eropa Utara yang memenuhi syarat tertinggi VIM dan VIA. Sirkuit time-airing memiliki panjang 4,5 km dengan 21 tikungan, 13 ke kanan, dan 8 ke kiri. Sirkuit ini masuk kategori sirkuit normal searah jarum jam. Satu yang membuat time-airing spesial adalah memiliki track lurus sepanjang 1,1 km. Track lurus ini juga diklaim yang terpanjang di seluruh sirkuit Eropa. Pada Speedweek, Rossi menilai semua muridnya mempunyai kemampuan yang baik. Tetapi saat ditanya siapakah yang paling menonjol pada ajang MotoGP 2022 mendatang, Rossi pun lebih menjagokan Bagna ya ketimbang Murphy Deli. Sulit bagi saya untuk menyebut nama. Kita semua menghabiskan banyak waktu bersama. Tetapi saya ingin menyerahkan tongkat Estafet kepada mereka yang bersaing di MotoGP dan menempatkan semua orang di level yang sama. Saat ini Peko adalah nomor 1, tetapi ada Franco. Saudara saya dan Bess pada musim mendatang. Kami berharap banyak dari mereka dan saya yakin keempatnya akan kompetitif. Peko mengesankan. Dia telah mengambil langkah besar. Di samping Kuantararo, dia adalah orang yang melakukan yang terbaik. Generao Fernandez resmi menjadi pembalap MotoGP di kelas utama. Sama halnya dengan Rossi. Saat ditanya dia menjagokan siapa untuk juara dunia MotoGP 2022. Ia pun lebih memilih Peko Bagnaia. Sulit sangat sulit. Saya pikir itu akan tergantung pada apakah Mark Marquez ada di sana atau tidak. Jika ya, saya memasukkannya. Jika tidak, ya tidak. Dan karena kami masih belum tahu, apakah dia akan balapan sejak awal musim. Saya membuat perkiraan tanpa dia. Saya pikir kelan dunia akan dimenangkan oleh Peko Bagnaia. Kemudian di belakangnya ada Fabio Kuantararo dan Johan Witt. Menurut saya itu urutannya. Dikutip dari Speedweek, sponsor Italia Miune tidak hanya membiayai dua tim Valentino Rossi, yakni MotoGP dan Moto2 pada 2022, tetapi juga mendukung karir barat mobil Rossi tahun ini. Saya lega bahwa kami memiliki perusahaan Italia seperti Miune di pihak kami. Sebelum musim mendatang, kami memiliki banyak kesamaan bahwa kami mencari bakat Italia untuk dapat terus meningkatkan kinerja kami. Oleh karena itu, Miune tidak hanya akan tampil sebagai sponsor utama di kejuaraan dunia MotoGP dan Moto2, tetapi juga mendukung VR46 Riders Academy kami. Dan aktivitas saya di musim bala pertama saya di roda empat. Kepada Speedweek, Herve Poncaro memiliki keyakinan besar pada ruginya, yaitu Remy Gardner dan Raul Fernandes pada tahun 2022 ini. Tapi ia tidak memiliki ilusi tentang kekuatan persaingan dari Italia. Ia menyebut motor Ducati akan menjadi tolak ukur perkembangan motor pada tahun 2022. Tentu mesin Ducati yang baru membuat kesan yang sangat baik. Tapi KTM juga sibuk berkembang. Ducati jelas akan menjadi tolak ukur pada 2022. Tapi KTM mengumpulkan informasi yang sangat berharga dari empat pembalap dan Dani Pedrosa selama tes. Saya sangat yakin bahwa KTM akan mendapatkan keuntungan dari masukan ini. Mudah-mudahan mereka akan membawa senjata khusus untuk tes Sepang pada bulan Februari. Montan Direktur Tim Petronas, Johan Stigfeld, dikabarkan bergabung dan siap menerima tugas baru untuk VR4Pisic. Menurut rumor yang beredar, datangan baru yang menantinya dengan tim VR4Pisic, di mana dia memegang posisi penting sesuai pengalamannya di Petronas. Tinggal menunggu pengumuman resmi dari tim Valentino Rossi. Dalam beberapa hari terakhir, tim VR4Pisic mengumumkan sponsor utama baru. Dan pengumuman lainnya diperkirakan akan muncul dalam beberapa minggu mendatang. Dikutip dari Speedweek dengan keadaan Mark Marquez sekarang, bukan tak mungkin Stephen Breddle akan kembali menjadi tumpuan di awal musim MotoGP 2022. Banyak spekulasi beredar bahwa Mark Marquez kemungkinan tak bisa mentas di awal musim MotoGP 2022. Saya paham orang-orang di tim Repsol sekarang, termasuk kepala kru Mark Marquez, Santi Hernandez. Saya tidak mau memberikan tekanan pada diri saya sendiri. Saya sudah bisa berpikir matang dan keluar dari masa-masa seperti itu. Posisi yang saya miliki di SRC kuat. Saya tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun, kecuali diri saya sendiri. Reco Bagnaia mengaku kalah saing dengan Bastianini, meski tidak buk menjadi redan terbaik Ducati saat ini. Bastianini baru debut di MotoGP 2021, namun langsung bisa tancap gas dengan Desmosetici GP Lawas 2019 milik Ducati. Saya memulai di Pramak dengan motor 2018, dengan beberapa bagian yang lebih tua. Perbedaannya dengan motor 2020 sangat besar. Sedangkan saya belum pernah mencoba versi 2019. Tapi perbedaan besar menurut saya adalah soal kemampuan adaptasi. Enia Bastianini dia langsung kompetitif, dan sangat cepat di tahun pertamanya. Dia terbiasa melakukan hal-hal dengan cepat. Sedangkan saya saat itu masih membutuhkan lebih banyak waktu. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania!